Halo Sobat Baikkan di Tangan Pengarapan Hari ini kami dari tim penulisan mayasan Tangan Pengarapan bersama Vaxel Home Depok kita akan membagikan bantuan paket sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Nah, hari ini paketnya sudah masuk ke dalam mobil dan kita siap sama Tangan Pengarapan untuk terima kasih Untuk itu ikutin terus pembagian hari ini Let's go, sikat! Terima kasih banyak sudah hadir Hari ini kami tidak ada kata-kata selain ucapan terima kasih dari Tangan Pengarapan Cuman ini tidak hari semua karena kan masih hari kerja kan yang sebagiannya sudah pada pulang Orang baik itu banyak tapi tidak semua orang baik itu tulus Orang yang baik belum tentu tulus tapi orang yang tulus sudah pasti baik Saya tidak panjang-panjang langsung saja kita baris tinggal kita panggilin habis itu bagi-bagi langsung Yang namanya sembako juga kan naik turun-naik turun ya jadi ya kayak gitu mau nggak mau ya gimana ya kayak kita beli bawang ntar ya harga kan mahal jadi ya pintar-pintar kita aja ngatur tapi ya walaupun kita pintar-pintar ngatur tetap aja maksudnya ya kurang belum ntar kebutuhan yang lain walaupun udah normal tapi semua bahan sembako pada naik walaupun normal tapi tetap aja ya keadaan kami seperti ini tetap aja masih kalau dibilang sangat menyiksa iya ya karena harga-harga sekarang pada naik kalau beli beras itu utama itu beras daripada yang lain gitu misalnya beli baju apa pokoknya utama dulu berasnya 50 itu aturan sebulan gitu kalau nyampe cuma 25 kilo dulu bagi-bagi gitu saya berusaha untuk mengontrol pengeluaran yang mas ya karena gaji suami juga ya sopir rapat sih mas dari makan kita sehari-hari terus anak sekolah kebutuhan rumah tangga gitu saya berusaha untuk seminimal mungkin untuk memirik pengeluaran karena pemasukan juga kan ya sangat terbatas ya mas ya gitu sementara pengeluaran sekarang kan harga-harga pada naik semua gitu jadi kami harus bisa ngimbangin itu ya setiap hari kalau boleh dibilang makan tempe tahu iya kita malah lagi susah banget sampai kita beli beras kita beras setengah gelas kita bikin bubur biar banyak sampai bubur gitu maksud iya ada sih rasa ngeluhnya ya cuman saya tetap bersyukur dengan keadaan gitu kan di saat dikasih sakit ya saya tetap bersyukur gitu kan pada Tuhan kan makanya ya ngeluh nggak ngeluh ya kita jalanin gitu kita nikmatin saja gitu sampai kami juga mau pulang kampung itu gimana gak bisa kita ingin sebenarnya pulang kampung kayak kenarin itu waktu tahun 2020-2021 saya ngalamin masalah 2020 itu bapak marga saya meninggal tahun 2021 nama saya meninggal dan kamu itu nggak bisa pulang ya karena kondisi pulang ya ini nggak besar gitu kan kalau kita bisa pulang pasti kan kita pasti yang namanya kita ngelutang kan pasti nah mikirin bayar utangnya itu juga kita harus gimana caranya gitu kalau saya punya utang bayarnya itu yang saya pikirkan dari mana lagi gitu kan sementara kita penghasilan pas-pasan kan gitu dengan keadaan seperti ini aja kita udah banyak bebas apalagi kalau ditambahin utang lagi gitu walaupun nanti kita utang tapi jangan saat sekarang maksudnya di saat sih kita benar-benar butuh banget baru kita boleh lupang gitu bantuan sembako ini kita sangat bersyukur banget ya mengucap syukur dan berterima kasih banget dengan bantuan ini gitu kan maksudnya ya adalah tambahan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan jadi ya saya mengucap syukur dan terima kasih banget sama adik gitu ya saya doakan biar rezekinya lancar sukses untuk kedepannya ya puji Tuhan dengan seperti ini itu sangat membantu kami ya mas kami gak tahu kami hanya berterima kasih dengan adanya seperti ini mas-mas ini bisa meringankan sedikit beban kami saya juga mengucap syukur terima kasih banget kemarin bagi itu ya nasi kotak ya terima kasih banget iya terima kasih banyak atas itunya setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini senantiasa masih terus mensupport program peduli sesama ingin kami terus membantu menyebutkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini setulus hati kami mengucapkan terima kasih live a better life selamat menikmati